Oke, halo semuanya. Welcome back to Indonesia Bitcoin Conference YouTube Channel. Kembali lagi bersama saya dengan Pratiwi dari Indonesia Bitcoin Community. Hari ini kita kedatangan seorang plebs, orang Indonesia asli yang lagi tinggal di salah satu negara Skandinavia. Kenalin aja, sebut saja namanya Bunny. Karena dia suka going down the rabbit hole untuk cari tahu tentang Bitcoin. Nah, biar kita lebih ngobrol panjang lebar lagi. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar lagi, kita bakal tanya-tanya yuk tentang, Bunny kalau boleh tahu dulu gimana sih ceritanya lo bisa kenal Bitcoin dan menurut lo sedalam apa sih lo masuk ke dunia Bitcoin saat ini? Oke, thanks buat pertanyaannya, Kak Atwi. Oke, semuanya bisa panggil gue, Bunny. Nah, gue tuh dulu kenal Bitcoin itu pertamanya bukan via Bitcoin. Tapi via ada program, suatu program distributed computing yang harus kita jalanin di grafik kart gitu, di GPU lah. Nah, jadi gue dulu penasaran nih, itu kan kalau kita running suatu program di GPU itu makan listrik. gimana caranya supaya kita bisa running suatu program yang bisa dibayar secara online. Jadi bisa bayar tagihan listriknya gitu. Nah, dari situ kenalannya pertamanya shitcoin dulu. Itu pas tahun 2014. 2014. Jadi pertama yang kenal. Mencari cara untuk lebih menghemat atau membuat efisiensi dalam kerjaan lo. Nah, waktu itu kalau boleh tahu, kenalan sama shitcoin yang mana nih? Coin micin yang mana nih? Boleh. Kayaknya sekarang udah nggak ada, tapi dulu ada namanya folding coin, sama cure coin. Jadi itu keduanya memanfaatkan platform yang namanya folding at home. Kita running computer simulation, dibayar pakai 2 coin itu. Nah, itu kan nggak bisa langsung dirupiahin. Jadi aku tradingin, aku tukerin ke Bitcoin gitu. Oke. Nah, ketika itu, apa yang bikin lo stuck ke Bitcoin waktu itu? 2014 kan? Jadi masih volatilitasnya sangat tinggi, dan satu-satunya cara untuk cash out ke Viet Money kan lewat Bitcoin ya. Jarang kalau ke Bitcoin yang lain ya waktu itu. Nah, gimana ceritanya akhirnya lo bisa jadi Bitcoiners seperti sekarang? Perlu bertahun-tahun. Oh, bertahun-tahun. Nanti ceritanya udah 4 season ya? 4 season. Iya, 4 season. Masih-masih season 12 episode ya. Oke. Lo menarik. Nah, kalau boleh tahu, Bani sendiri ini kerjanya di bidang apa sih? Atau profesinya di bidang apa? Kalau boleh mention, kok salah terkait dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi seperti ini? Aku emang entusias aja. Tapi secara profesional sih, aku kerjanya sebagai software developer. Oke. Tapi kalau soal perkomputeran, emang dari dulu entusias aja sih. Oke. Memang penggiat dari segala hal yang berbau dengan komputer, dan tersujungnya di software developer ya untuk sekarang. Sampai sekarang pun juga berarti software developer ya? Iya, sampai sekarang pun jadi software developer. Oke. Nah, waktu itu berarti 2014, itu masih masa-masa pencarian ya. Biasanya orang jatuhnya itu di shitcoin hulu, terus sampai situ, oh, lihat kondisinya. Intinya waktu itu lo langsung dari Bitcoin, langsung cash out gitu ya? Iya, langsung cash out. Karena kan ada ini, ada tagian listrik. Oh iya sih, kan butuh untuk sekalian bayar ya? Bayar listrik. Waktu itu belum lihat buat investasi gitu-gitulah. Masih buta ya gitu-gitu. Nah, kalau boleh di long story short, begitu masuk ke, ini something nih Bitcoin, itu pas kapan ya? Waktu kapan tuh? Aku tuh ketemu, ketemunya itu pas, let's see, kayaknya sih pas Bear Market 2018, baru ketemu yang namanya Saifedian, waktu itu udah, udah ada belum ya? Saifedian Amos itu. Udah, udah. Udah terbit ya bukunya. Nah, itu. Aku mulai baca-baca, kata orang menarik nih. Udah, baca-baca, terus, karena di kata pengantarnya ada si Nasim Nicholas Taleb, gue juga ikutan baca bukunya itu, si Taleb. Ada tiga atau empat, kalau nggak salah. Ternyata lumayan menarik juga, tentang ekonomi, sama secara filosofikal gitu. Ini menarik banget ini, Bitcoin ini. Karena memang bertentangan dengan, apa yang selama ini, diajarin di sekolah gitu kan ya. Misalnya kalau kita nabung di bank, terus dapet sekian persen, kita juga akhirnya akan bertanya, ini bunga sekian persen, dapetnya dari mana? Nah, tepatnya kita nggak pernah tanya sih, nggak pernah sekritis itu sampai sekarang. Malah udah seharusnya dong kita nitip duit, lalu lu kasih kita bunga gitu kan. Tapi sekarang yang lebih lucu lagi, kalau kita ngomongin perbankan tradisional adalah, karena udah konfinien ya, atau udah nyaman dengan perbankan, lu kan orang-orang takut ya, mau taruh uang di bank, takut hilang, atau takut apa, kalau zamannya kakek neneknya kita. Tapi kalau sekarang, malah udah deh, nggak mau pegang cash kotor, terus habis itu, taruh uang di bank, malah kita yang sekarang bayarin banknya, ya nggak? lucu kan? Jadi, even, kalau kita hitung-hitung dengan acuan bunga BI sekarang, rasanya, taruh uang misalnya, 50-100 pun aja, nggak ada acuannya sama sekali, malah kita bayar kan? Padahal, padahal mereka puterin duitnya kita, gitu loh. Jadi, beda dengan kalau kita P2P ya, P2P lending gitu, ke orang-orang, 10 juta aja udah bisa jadi 50 juta ya, kalau orang yang kejerat, pinjol-pinjol ya. Iya. Suanya sedikit itu loh, suanya sedikit loh, ketika kita taruh uang di bank, tapi nggak tahu nih, kondisinya gimana bank make money, terus, padahal kita pun ini yang nitipin duit, nggak, nggak ter, nggak aman banget gitu ya. Terus ya, karena udah terbiasa, dan nggak pernah mempertanyakan, yaudah kita jalanin aja, merasa, oh ini normal. kayak gitu ya. Wow, menarik ya. Berarti waktu itu langsung buku berat ya, waktu itu ya, di 2018 langsung ke Bitcoin Standard ya. Bani. Oh iya, waktu itu ya, langsung sana. Itu pas tahun itu, terbitnya, yang Bitcoin Standard waktu itu. Iya ya. Terus sama waktu itu, si Saifiden pernah ngomong, ini kalau mau dibajak juga nggak apa-apa. Oh, makin seneng. Oh iya. Susah kan nyarinya di Indonesia kan. Benar, benar. Gimana mau downloadnya ini. si Saifiden, ya memang sih dia jual sih, tapi, dia jual. Lebih happy, kalau lebih banyak orang yang baca, daripada cuman ya terbatas orang yang baca, malah ilmunya nggak kesampai, kan, ke orang-orang. Betul. jarang banget sih, pemikir kayak gitu. Karena in the end, ini buat Bitcoin juga. Benar, benar. Tujuannya dia nulis pun kan juga, buat ibaratnya, kalau ini value ya, untuk preaching-nya itu kan. Jadi, tentang Bitcoin, dan buat buka mata orang-orang yang sama ini, masih jadi, kebawa kondisi-kondisi normal yang kita jalani seperti ini, kayak itu. Nah, misalnya, dari pembelajaran seperti ini, waktu 2018, akhirnya lo mulai, lebih giat gitu ya, cari tahu tentang Bitcoin lebih lagi, lalu, to what extent, sampai sejauh apa sih, Ben? Let's see. Lo bilang tentang dirimu sendiri sekarang nih, dari 2018 sampai 2023, how far? Ini kan udah sampai satu cycle, lebih dari satu cycle ya, ini almost. Betul, udah almost dua ya, udah mau dua halping kayaknya. Mungkin pertahanan halping itu. Tapi ya, anyway, yang gue pelajarin, pasti udah jauh banget, kalau gue membandingkan diri gue sendiri, dengan 2018 kemarin, dan, dan sekarang juga, karena ada meetup-fitup, meetup-fitup rutin yang lokal, gue juga ini, bisa lebih ketemu, lebih banyak orang, secara fisik lo ya, buat membahas, buat ngobrolin apapun itu, tentang Bitcoin. Oh, so lo sekarang sendiri juga, ikutan meetup yang di, tempat lo tinggal sekarang? Hmm, 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 hmm. Mereka juga, meetup yang seperti itu ya, rutin? Iya, kalau di sini meetup-nya itu, sebulan sekali. Oke, sama kayak kita yang dicanggu ya. Iya, tak, per tanggal 21 ya, itu yang dicanggu. Tunggu per tanggal 21. Tanggal cantik sih. Cantik gitu ya, tanggal cantik. Iya. Iya. Oh, akhirnya karena saling ketemu sama plebs yang lain, akhirnya saling belajar gitu ya. Hmm, saling belajar. Emang, kalau di negara tempat lo tinggal ini, negara Skandinavia ini, juga banyak yang penggiatnya kah? Bukankah mereka ya? Sorry to say. Misalnya, kalau di negara-negara Afrika, kita lihat nih, kondisi yang Bitcoiners, banyak adopter itu dari negara yang underdeveloped. Misalnya Afrika gitu kan ya. Mereka karena tidak ada inklusivitas tentang keuangan. Mereka itu lebih unbank, bukan bankless ya, tapi unbank. Tidak punya proses untuk keperbankan dan sebagainya. So, that's why banyak orang Afrika adopt dan menggunakan Bitcoin sebagai mode of payment gitu ya. Nah, di negara Skandinavia, Skandinavia manapun setauku itu juga negara yang udah Nordic welfare system ya, which is yang sistem negaranya itu lebih happy, adem-ayem. So, why they need Bitcoin? Why they talk about Bitcoin? Kalau sampai mereka ada penggiat-penggiat yang sampai meet up dan sebagainya, what happen gitu? yang bisa simpulin. Yang gue tangkap sih, salah satunya mungkin karena alasan politis gitu. Misalnya mereka nggak setuju tentang perang Ukraina ini. Terus mereka nggak setuju tentang negaranya itu mau gabung NATO. Ya, itu Bitcoin itu jadi salah satu apa ya, out. keren untuk mereka ini untuk untuk secara ekonomik vote out from the system gitu. Oh, wow. Salah satunya. Ini sebagai kendaraan untuk menjadi nggak terlalu terlipat gitu ya di dalam sistem ya. Tidak setuju gitu ya. Mereka kan nggak mau, ibaratnya ada orang yang nggak mau, yang memandang itu sebagai ini tangan gue nanti ikutan kena darah perang Ukraina sama Rusia nih. ceritanya gitu. Wow. Karena disini lumayan kenceng loh Psy-Op-nya itu. Psy-Op. Oke. Operasi psikologis. Operasi psikologis. Jadi, ya, isunya yang selalu anget itu ya, Ukraina. karena negaranya deket-deket gitu ya. Maksudnya, masih di dalam satu-dua juga. Nah, menarik sih, kalau kita lihat dari kultur and why adopt Bitcoin-nya itu kayak beda-beda. Misalnya, kalau aku lihat di Afrika tadi kan kita udah bahas ya. Afrika, karena mereka ini memang unbanked, karena mereka butuh fasilitas untuk kirim duit, lalu untuk saving value-nya mereka, karena kan misalnya dollar Simbabwe. Super-super hyperinflated kan. Lalu, negara apa lagi nih, El Salvador yang hot banget ketika 2021 mereka declare sebagai the first country yang buka kalender-nya Bitcoin. Ada reason, alasan yang memang mereka itu need Bitcoin that much. Karena mereka memang banyak tenaga kerja imigran yang kerja di Amerika Utara lalu butuh kirim duit untuk remittance. Jadi alasan yang super clear gitu ya, reasonable, dan mereka itu negara miskin termasuk, karena GDP-nya pun juga not good. Nah, sedangkan kalau kita amati yang di Indonesia ya, di Indonesia kita bahkan dari beberapa review orang-orang, Indonesia itu malah perbankannya kita itu sistemnya lebih konfini daripada perbankan di Amerika. misalnya gitu ya. Oh, benar. Iya, benar ya. Dan di sini harganya pun juga untuk transfer fee dan sebagainya juga super kompetitif. Jadi, kalau aku lihat di Indonesia sendiri, kultur atau adoption reason-nya itu lebih karena untuk investment instrument ya. Jadi, caranya untuk get rich quick. Investment sama trading ya. Investment sama trading. Sama kan kurangnya sama seperti yang di Amerika ya. Amerika yang mereka juga secara finansial mereka pun udah inklusif dan mereka nggak ada lagi investable aset. Jadi, mereka cari ini sebagai alternatif. Nah, what about dengan yang di negara lo? Maksudnya yang di negara tempat lo tinggal sekarang. Apakah the main point-nya itu masalah politik atau apakah politik ini sebagai second reason-nya aja? Atau memang pure karena politik? Mostly. Politik itu karena baru-baru ini aja Ukraine hangat. Kalau menurutku itu masih sebagai second reason. Yang pertamanya itu justru karena kalau menurutku ya dan ini dari bias yang ketemu dengan sesama Bitcoiner. Jadi, kalau ada ketidakcocokan nanti dikoreksi aja. Jadi, mereka itu lebih udah hafal dengan runtuhnya bank-bank yang perang dunia zaman dulu itu. Terutama Weimar Germany. Oke. Iya kan? Jadi, satu itu kedua yang Euro ini juga mereka kan pertamanya upaya untuk menyatukan negara-negara di Eropa di bawah satu mata uang. Mata uang. Cuma ya itu centrally controlled. Dan kalau kita lihat animonya di media sosial, mungkin juga mereka nggak terlalu senang dengan ICB ini. I see. Iya. Inilah yang membuat mereka perusaha menggunakan Bitcoin sebagai cara untuk opt-out dari sistem ini lalu juga termasuk antisipasi dari krisis-krisis perbankan yang udah terjadi di masa lampau dan ada kemungkinan berulang lagi. betul apalagi sekarang masih ada perang ongoing kemungkinan maka bakal ada krisis juga. Oke. Tapi kita lihat dampaknya terjadi gimana. Ada dampak langsung di tempat lu? Well, inflasi sih. Secara nominal kalau kita lihat harga-harga gitu mereka naik. Semua orang juga rasain. Cuma belum separah di yang tadi negara-negara yang kamu sebutin kayak di Simbapak gitu. Kita nonton Afghanistan gitu ya. Atau Turgi. atas wajar ya. Ya 30%-an gitu ya mungkin ya. Yang realnya ya. Ya kalau CPI kan kita tahu sama tahu ya. Angkanya kan pas gantik daripada ternyata adil. Oh gitu. Benar kata Mikkel Selor inflasi adalah faktor. Iya. Jadi inilah kenapa juga banyak orang mulai melek ya tentang aku kaget loh bahkan ketika lu bilang di negara yang sebenarnya udah sejahtera sih menurut gue udah termasuk negara sejahtera termasuk negara-negara yang salah satu dimana penduduknya paling happy di dunia ternyata pun juga masih perlu Bitcoin gitu loh. Perlu. Perlu dong. Wow. Apalagi dengan tambahan alasan politik ini ya. Iya. Lebih untuk antisipasi dari sentralisasi Euro dan juga ada keberpihahan di masalah perang. Anyway kalau dengan kondisi yang sekarang nih kita tahu di tahun 2022 kita udah market crash udah masuk crypto winter gitu ya dan dari awal tahun ini kan kita lihat bahwa adanya kenaikan yang lumayan signifikan awal tahun aja udah naik 40% dari titik rendahnya yang tahun lalu ya. Habis itu ditambah lagi sekarang dengan adanya angin segar dari BlackRock upaya BlackRock untuk mendaftarkan Bitcoin Spot ETF nah menurut lu sendiri gimana nih tentang apa yang lagi digarap sama BlackRock ini lu bullish atau enggak tentang hal kalau gue sih sebagai rakyat celata alias plebs orang sini itu gue sih bullish kenapa? karena kalau disini kalau kita jadi pegawai kan ada ada dana pensiun gitu nah ini dana pensiun ini kita enggak bisa main tarik aja tapi harus biasanya sih diinvestasikan ke output-output tertentu gitu loh nah aku sih bisa share screen kalau kamu mau oh sure bisa kalau screen oke oke ntar ya bisa nah ini tuh misalnya ini interface pilihan dana yang yang itu yang bisa kita investasikan di buat dana pensiun gitu jadi zoom in benar boleh dibantu zoom in kah oke oke kelihatan ya biar yang jumbo-jumbo itu bisa ngeliat asik bersama oke bener loh nah apalagi kalau persennya kecil-kecil beda kalau persennya gede-gede wah langsung liat dari 5 men all in soalnya gak ada yang dua digit nih gila no coma ya kemakan jadi ada management fee sama sama ini ada returnnya year to date terus ada return one year three year gitu nah disini kita bisa milih kayak yang tadi aku bilang jadi misalnya kalau kamu nyari vitality ada nih masuk dia ada beberapa macam 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 fund yang bisa kita masukin gitu nah harapannya sih kalau kalau BlackRock masuk tujuin disini tidak ada BlackRock punya ada ya tapi BlackRock itu cuma satu disini itu ya global impact BlackRock global impact USD account tapi ini kan masih terbatas di negaraku mungkin kalau di Amerika bisa ini bisa lebih lebih banyak ya gitu tapi itu untuk aku stop aja ya lagi ini udah segitu aja tapi itu kan kita ngebahas dana yang gak bisa di kemana-mana kemana-mana dana pensiun gitu ya kalau dana yang bisa di Indonesia ya kalau misalnya lu tahu di Indonesia aku gak tahu kamu sempat kerja di Indonesia pakai BPJSTK gak sempat BPJSTK itu kan kita udah anggap aja udah titip dana udah titip dana udah mereka yang atur kan tapi kalau misalnya yang di US sistem untuk pension plan-nya para employee kan masih punya lebih fleksibel jadi bisa pilih sendiri gimana mereka itu mau atur portofolio pensiunnya mereka gitu di Indo kita udah tutup mata deh kayak itu kita udah serahin lalu pun juga ada opsi yang berarti fideliti pun itu juga sampai di Eropa juga sampai sampai juga dana luar beberapa tipe fund gitu wow ini berarti bakal ada capital flow yang cukup signifikan nih misalnya kalau memang para tenaga kerja kerah putih atau white collar worker yang disana seperti itu yang profesional yang bingung dana pensiunnya itu mau dikemanain dengan pilihannya itu cuma 0, sekian persen dengan adanya bitcoin spot ETF kalau disetujui pasti ada dana campuran menarik ya yang bisa diambil ya iya betul harapannya kayak gitu karena dana pensiun lumayan iya dan jangka panjang gila aja nih kemarin yang di Kanada sempat ada beberapa pengelola dana pensiun yang kena imbasnya dari Celsius sama FTX kan jadi itu gila banget udah mau pensiun udah gak produktif zonk yang itu habis gila banget oh jadi menarik ya jadi ini bakal ada dampak langsung nih buat Bani yang lagi stay di Eropa iya gak langsung mungkin nanti pas pensiun kan ya iya ya maksudnya dalam artian misalnya tapi kerasa ada impact yang lebih bisa ya cukup langsung lah walaupun nanti bisa dinikmati sekian waktu pensiun ya sekian 10 tahun betul tapi ya lagi-lagi kan itu dana pensiun kalau dari gaji mendingan langsung bitcoin aja gitu kan tekan sendiri gitu ngapain pake pihak ketiga lagi ya iya ngapain pake pihak ketiga lagi ngapain pake boomer style ya ETF kan so gimana nih caranya kalau boleh siap nih dari Bani sendiri strateginya Bani untuk saving in bitcoin gimana nih apakah lo tradingin atau pake style yang DCA gitu aku pake style DCA jadi tiap akhir bulan ditabung aja sekian sekian persen gitu sama yang penting keep keep dana darurat at least 12 bulan gitu aja money management juga standar standar money management gitu kalau trading aku udah angkat tangan sih panu gak fokus lah intinya ya untuk udah fokus kerja tinggal DC aja yaudah konsisten kelola keuangan yang yang ada seperti itu ya nah kalau hari-hari ini kan denger nih di tahun 2022 ya 2022 apalagi ada katastrofi di dunia kripto selain karena ada 3AC ada luna yang jadi lunatic beneran orang-orangnya karena hancur gitu lalu ada casenya celsius ada banyaknya censorship lalu ada apalagi nih kondisi kemarin FTX yang dana yang di dalam central exchange itu gak bisa ditarik ketika mereka itu declare bankruptcy nah apa yang lu lakuin untuk securein dana lu apakah lu tetap simpan itu di central exchange atau gimana biar bisa jadi referensi buat teman-teman juga nih yang lagi dengerin aku sih gak ngapa-ngapain soalnya emang dari dulu juga taruh di cold storage as usual aja oh langsung ke cold storage ya jadi begitu beli langsung jadi begitu beli oke begitu beli jadi kan disini ada beberapa stacking apps oke ada yang namanya relay relay kalau pernah denger iya pernah denger juga namanya pitch bitcoin gak pernah tapi lebih terkenal relay ya iya cuma relay itu terkenal karena gampang oke pitch itu untuk yang p2p sama yang ada satu lagi namanya base 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 itu beneran p2p dan decentralize decentralize dalam artian semua kalau kita ini mau beli itu udah langsung beli aja tanpa taruh identitas apapun betul betul tapi sebenarnya di platform yang lain pun kita gak perlu taruh identitas apapun seperti di relay dan di pitch bitcoin jadi enak ya enak ya kalau memang apakah gini kalau kita sendiri kan tahu nih ada banyak yang udah registrasi tapi kan ngikutin komplain dengan regulasi kan tetap harus dan sebagainya taruh ktp segala macam nah tapi kita tahu kan misalnya binance gitu ya terus ada itu kan gak usah sampai ktp kan tapi teman-teman juga bisa p2p dari sana betul nah tapi kan untuk dari sisi regulasi itu kan illegal di Indonesia ya kan misalnya di tempat lu sendiri di Eropa ini apakah ini adalah common practice apakah ini dianggap illegal atau enggak nih enggak justru kan relay itu malah dia startup yang ada company-nya dan pitch bitcoin juga dia ada company-nya gitu wow dia fully operating within legal ya di dalam di dalam lingkup legal itu kenapa karena ada yang aku juga lagi cari-cari tapi dari dari pengamatanku yang terbatas sih ada yang namanya Swiss Regulation Law yang ketika diterapin selama transaksi kamu itu di bawah seribu euro kamu enggak perlu KYC enggak perlu upload KTP sama pegang selfie segala macam lah gitu oke jadi ada aturan ini yang bisa kita jadikan sebagai loophole ya bukan loophole emang emang gitu sih maksudnya beli enggak usah langsung misalnya nih lu langsung mau beli 10.000 ya dipecah aja kan jadi untuk menghindari KYC dan sebagainya ya enggak betul ya itu limitnya 1000 euro per hari dan 100.000 euro per bulan itu udah lumayan banyak loh ya udah lumayan banyak apalagi sekarang ya wow menarik jadi tinggal daftarin daftar aja biasa orang Indo bisa enggak enggak daftar enggak perlu alamat email segala macam jadi sama seperti hodl-hodl gitu hodl-hodl masih perlu alamat email kan iya kayak bisk ini hampir kayak bisk dan di kedua aplikasi itu kita mereka ini mereka udah ada seed phrase-nya jadi kita seed phrase-nya itu standar lah 12 katanya bitcoin gitu BIP 39 itu bisa kamu ekspor kemanapun gitu seandainya mereka tutup i see gitu narik ya nah ini ada plus sama ada minusnya gitu jadi memang plusnya itu ya low KYC jadi mereka enggak perlu simpan data diri dan kita juga bisa keep data diri kita buat kita sendiri gitu tapi untuk minusnya mungkin ini lebih ke lebih ke surveillance ini ya perbankan ya karena ada beberapa bank yang kalau kita transfer ke entitas yang terkait dengan cryptocurrency bank itu bakal nolak transfer keluar gitu itu kadang ada di kasusnya di relay ada beberapa yang komplain itulah jadi untuk holder beneran nih berarti ya ini bukan yang buat trading gitu kalau buat trading di Binance atau di Bybit gitu mungkin lain kali dengan sumber lain lah tapi ya ini dari sisi holder sama buyer aja gitu oke kembali lagi ke perbankan yang tadi jadi karena kita transfer ke satu entitas yang bank itu enggak senang maka lahir lah yang namanya P2P kan P2P itu kita transfernya ke ini ya ke rekening atas nama personal ya gitu jadi enggak bisa dikaitkan dengan cryptocurrency transfer jadi bank juga enggak bisa memblokir malah good point sih ya jadinya ya awalnya kalau kita mau nutup malah akhirnya pure jadi P2P nih sesuai dengan semangat di awal nih ya iya gitu nah waktu lu escrownya berarti yang dari Relay App ini BISC itu escrow servicenya mereka ya berarti ya nah escrow servicenya itu kalau untuk pitch bitcoin atau BISC dia itu benar-benar on-chain escrownya wow keren jadi jadi si pitch ini yang jadi pihak escrow tapi enforcenya itu benar-benar di-enforce secara on-chain langsung di langsung di blockchainnya bitcoin gitu jadi lu bisa langsung track nih di blockchain bitcoin ya betul ada kontraknya ada kontrak addressnya nah itu bisa kita track wow menarik 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 nah itu ada negatifnya kita ngomongin harga betul kita ngomongin harga nah kalau lagi ya yang original lagi penuh ini akhirnya nge-effect nih ya iya betul sebenarnya sekarang gak penuh-penuh banget kalau kalau sekarang aku cek mempool.space ya gak separah kapan hari ya waktu pertama kali inscription sama original mulai iya dulu sampai 100 kayaknya 50-100 gitu tembus kan iya jadinya pengen pengen nabung aduh masih ini gue masih kaum mendang-mending ini soalnya belum tajir-tajir banget kan memang namanya kita harus kos seefisien mungkin iya betul sih jadinya ya sekarang lebih mending sih perlu dipertimbangin juga tapi sekarang udah better ya better udah lebih rendah nah kalau masalah KYC ataupun non-KYC apakah lu punya personal opinion gitu bro tentang oh aku harus beli yang non-KYC apakah put of KYC atau non-KYC ini lu oke kalau boleh ngobrol hmm gue mix sih ya jadi ada kalau KYC secara procedural yang dalam yang dalam konteks kita harus taruh data diri kita ke ke satu entitas terus mereka pegang aku sih agak kontra karena aku lebih suka keep data diri itu ke gue sendiri dan itu gak dikaitkan dengan pembelian bitcoin dalam jumlah berapapun gitu kenapa jadi ya jauh lebih secure buat kita sendiri karena kalau lu ketahuan pegang bitcoin dalam jumlah sekian atau pernah beli di pernah beli dalam ya pernah beli dalam jumlah sekian gitu lah ya jatuhnya lu cuma putingan target on your head lah bahasa inggrisnya jadi cuma cuma membuat lu sebagai target aja gitu jadi jaga-jaga aja biar lebih susah untuk ditrace gitu ya susah untuk dilacak jejaknya ya apakah memang parah itu sih menurut lu karena ada beberapa orang yang agak bertanya-tanya nih emang sampai segitunya harus non-KYC dan sebagainya nah apakah ini memang harus kita lebih banyak orang lagi put into consideration itu bro kalau buat yang udah masuk ke dalam bitcoin it's a good thing to put into consideration tapi kalau yang buat yang belum masuk pertama harus kenal bitcoinnya dulu gitu ya kan baru nanti kita mulai belajar tentang protecting protecting ourselves karena intinya blockchain itu adalah asset tracking system dan ketika aset itu terikat terikat dengan data diri lu nah ini tergantung kamu sendiri gimana menafsirkan apa sih itu privacy itu gitu dan seberapa berharga sih privacy buat lu sendiri gitu mungkin gitu aja mungkin kadang orang mayoritas perlu merasakan dulu ya baru bakal merasa pentingnya privacy atau gak targeted gitu betul kayak kayak apa ya ya belajarnya ongkos orang belajar tuh kadang ada yang murah ada yang mahal sih kalau mau murah mendingan ditabung dari sekarang yes gitu soalnya aku rasa juga untuk masalah privacy gak semua orang Indonesia pun itu juga melek lu ya gak dengan gak terlepas dari kita ngobrolin tentang perbitcoinan ya even data yang di perusahaan terus surat-surat dokumen kapan hari sempat masuk di kaskus eh kok kaskus nih Reddit jadi bungkus gorengan jadi bungkusnya masih pecel gitu ya udah ada kakak kakak kan udah lengkap tuh nama ibu nama gadis ibu itu bisa untuk pinjol atau kayak untuk 4 orang lagi iya semuanya gila nah aku terus kapan hari ketika NFT itu mulai happening open yang dijual malah untuk ATP pinjol gitu ya itu gila banget jadi ya mungkin orang Indonesia pun yang mayoritas juga masih terlambat ya untuk paham tentang privacy atau pentingnya KYC atau non-KYC Bitcoin gitu mungkin ada beberapa yang belajarnya itu perlu oh kena spam WA tentang pinjol gitu jadi baru kerasa oh jadi gua gak bisa sembarangan sebar nomor atau dari yang simple-simple kayak gitu aja enggak masalahnya bro di Indo kita itu gak sebar nomor ya begitu kita punya kartu kredit satu kita itu udah sampai di properti di perusahaan asuransi di perusahaan leasing semuanya itu udah punya data kita parah loh yang terakhir kali malah bang BUMN itu kalau ini yang personal case kartu kredit gua itu udah jadi bahan gua apply foto foto KTP gak ada loh tiba-tiba udah dateng aja di rumah gua ada kartu kredit sekian ratus gitu gila gak hebat hebat bayangin kalau ini di Amerika kan pasti bisa dituntut sih tapi daripada cari gara-gara yaudahlah kita masih orang Indo anyway nah tips nih buat teman-teman yang mau mulai belajar tentang operasi security gitu ya gimana cara mengamankan bitcoin lalu standar standar yang gimana sih kita itu perlu keep bitcoin kita itu di hardware wallet kita sendiri atau kita gak mau taruh di central exchange itu pas kapan nih kayak itu kan banyak nih teman-teman yang tanya tentang kapan ini taruh di central exchange saya ya karena withdraw pun yang juga gak murah gitu ya bukan yang seharga 6.500 atau seharga 1.500-nya biaya invest kan betul masih agak lumayan mempul yang lagi traffic-nya tinggi seperti ini jadi kan beberapa orang misalnya harganya jatuhnya hampir 500.000 700.000 nah apa yang bisa kamu katakan tentang hal ini gimana selandarnya kalau kita itu perlu self-master di sendiri acuanmu gimana kalau menurutku sih ya I can say this thing for everyone karena masing-masing orang kasusnya beda-beda dan titik orang buat narik itu beda-beda cuma at least dalam periode tertentu ya kamu harus selalu tarik apa yang kamu beli gitu di central exchange jadi misalnya katakanlah ada exchange A yang biaya tariknya itu 0,0002 gitu ya dibandingkan dengan stack kamu yang stack kamu kira-kira ekonomis nggak buat tarik sekian itu dalam biayanya 0,0002 bitcoin gitu atau 20 20.000 atau sih ya gitu itu make sense nggak ya kalau itu make sense dan kamu dan kamu nggak mau kehilangan bitcoin kamu ya mendingan tarik aja gitu cuma ada lagi yang nabungnya itu tiap hari kan mungkin penghasilannya harian gitu jadi bisa dipot tiap hari atau hasil tradingnya itu ya harian juga dan dan ya profitnya harian gitu ya kita ya ya kalau kasus kayak gitu nggak bisa bukan nggak bisa nggak ekonomis kalau misalnya lu tarik tiap hari juga karena lumayan kan 0,0002 itu dikali kalau lu tarik harian kali 30 lumayan gitu jadi ya saya balikin ke ini lagi ke pribadi masing-masing lagi gitu titik ekonomis mana yang make sense buat kamu buat tarik bitcoin kamu gitu jadi kalau misalnya dengan biaya 20.000 satoshi terus tabungan lu itu masih di bawah 20.000 satoshi ya ya jangan ditarik lah ya nyum itu berarti boncos ya tapi kalau misalnya tabungan kamu 0,001 di exchange gitu habis habis nyicil harian ya nggak apa-apa tarik aja masih masih lebih aman dipegang sendiri gitu ya terus sama tergantung juga apakah lu memang beneran mau hodel berapa lama kalau niatnya dibalikin untuk dijual lagi ketika pump 5% ya what for juga ya kan betul jadi prinsip untuk withdraw udah jelas bahwa itu memang lu mau keep at least 4 tahun kalau ini kita ngobrol dengan beberapa teman-teman yang lain karena 1 cycle jadi kalau misalnya dengan volatilitas sekarang dan lu tarik keluar masuk keluar masuk ya memang lu bakal pahala besar kasih minor fee lumayan ya kan tapi kalau misalnya niatnya memang untuk sangat kurang time horizonnya ya udah nggak usah ditarik sama sekali even ngapain beli bitcoin untuk trading karena juga untuk masa volatilitas lebih cepetan volatilitasnya yang coin micin nggak sih betul tapi long termnya nol ya long termnya nol tapi untuk scalping dan sebagainya ya itu dengan model sekecil-kecilnya bisa jadi lumayan misalnya kalau jadi kalau jadi ini risk rewardnya kayak gimana dulu ini tapi kalau misalnya mau taruh bitcoin udah biayanya 20 ribu satoshi lalu yang dikumpulin itu nggak sampai 1 bitcoin ataupun masih ya misalnya nggak sampai 1 juta satoshi lah misalnya kayak itu ya kan sayang juga 1 juta satoshi kepotong 20 ribu ya oke lah ya oke lah masih masuk masih oke ya masih oke tapi misalnya kalau rencananya mau dijual lagi dalam 1 bulan lagi ya jangan dulu ya seperti itu jadi risk and reward ya maksudnya dari lu ya bro ya iya kalau gue dari gue sih gitu i see lalu ini kalau misalnya simpen nih ada beberapa orang itu udah mulai panik karena dengan adanya update software barunya ledger lalu ada beberapa konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari rencana update-nya ledger ledger kan termasuk salah satu hardware wallet yang terlama dan lumayan terkenal nih di bitspace kan nah sekarang ini beberapa teman juga mulai bingung aduh better pakai apa ya kalau misalnya mau simpen bitcoin nih dalam jangka waktu lama sekalian aja nih yang the best kalian menurutmu apa nih bro kan lu juga orang yang penggiat teknologi nih oke jadi untuk yang kasus stranger ini kalau menurutku sih ya ini ada ancamannya ada dua satu dari software update ini kedua dari hardware hardwarenya itu sendiri karena di group kan udah ada yang posting tuh kodani ya yang yang layar ledgernya itu mati nah itu juga salah satu ancaman buat hardware wallet gitu gak cuma terbatas di ledger hardware wallet apapun yang pakai teknologi layar yang serupa dengan ledger bakal ada kemungkinan degradasi layar sampai layarnya itu gak bisa dibaca gitu walaupun kecil tapi ada karena itu namanya layar led kan ada istilahnya burn in dan segala macem yang intinya kalau lu kelamaan ada kemungkinan itu layar gak bisa ini gak bisa dibaca lagi gitu nah kalau ini ada beberapa beberapa cara buat mitigasinya sih satu lu beli hardware wallet yang yang gak pakai teknologi layar itu kedua kalau ada HP cadangan pakai HP cadangan itu buat bikin semacam cloud storage kita kan udah ini barusan kayaknya pagi ini baru diterangin sama bro Fajar cara-caranya buat bikin ini ya buat bikin cloud storage lewat HP ya di grup IDBC nah itu salah satu cara yang cara yang lumayan masuk akal juga sih buat gue walaupun gue secara pribadi belum pernah pakai tapi kalau gue sendiri gue ada software ada hardware wallet rakitan gitu jadi ada project namanya Seedsigner itu bisa itu bisa dipakai buat transaksi Bitcoin tanpa harus nyimpen private key kamu disana gitu lu udah pernah pakai untuk gue pakai gue pakai pernah pernah jadi kita semacam kita cuma perlu nge-backup 24 wordnya itu di atas kertas dan ketika hardware wallet itu kita matiin di dalam hardware wallet itu nggak ada private key sama sekali jadi beneran kayak pensil atau pulpen gitu kita beneran kita beneran kasih signature atau kasih tanda tangan itu pensil atau pulpen itu kan nggak mengingat gimana tanda tangan kita kan nah ini sangat mirip prinsipnya dengan itu dengan pensil atau pulpen gitu nah lalu kalau misalnya yang seed signer ini hilang gimana nih lu backupnya itu kan udah udah jadi 24 kata yang awalnya kita dapat itu 39 juga BIP39 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 itu udah kita keep ya udah kita keep jadi walaupun itu hilang ya yaudah nggak apa-apa ibaratnya kayak kita hilang pulpen aja pulpen aduh pulpennya misalnya ya walaupun pulpennya mahal sih bikinnya juga agak repot tapi nggak apa-apa karena duit kita nggak di sana gitu tinggal kita akses pakai yang lain ya dengan BIP39 kita masukin seed prices kita yang sama sama derivation pathnya ya betul sama ada juga kita mereka juga ngembangin format QR code oke jadi kita nggak perlu masukin seed prices yang salah satu kita bisa langsung kita bisa langsung ambil dari QR code itu supaya langsung seed prices itu langsung di loading aku coba sharing dulu ya boleh ada ya let's see ini sebenarnya toko toko orang sih kelihatan nggak oke full kan ini sebenarnya toko orang tapi prinsipnya itu kan open source jadi kamu mau bikin di Indonesia juga bisa dan ini juga kompatibel sama si blog stream Jade mereka juga bisa loading tentang QR code ini loading QR code ini gitu tapi ya kita balikin lagi ke individu masing-masing mana yang lebih mana yang lebih cepat buat mereka buat mengamatkan Bitcoin dari central exchange gitu oke nah kalau hot wallet sendiri nih ada nggak misalnya dari sisi manajemennya apakah lo taruh di satu wallet ini aja atau apakah ada lo pisah ini ke beberapa wallet gitu misalnya yang ada lightning kayak gitu kalau aku sendiri aku kan jarang spending sih ya jadi tapi sekalinya spending tuh ya sekalinya besar ya nggak sih maksud gue mercannya itu terima lightning jadi untuk keperluan hot wallet aku cuma pegang lightning aja gitu pakai apa wallet of satoshi wallet of satoshi itu bagus untuk pemula cuma karena cuma masalahnya mereka itu custodial gitu jadi secara ideologis sih nggak cocok jadi aku lebih suka ke yang namanya Phoenix wallet Phoenix ya betul oke itu juga ada ongennya juga ya nah mereka itu full lightning jadi ketika kamu mau transfer saldo kamu ke onchain address mereka secara otomatis langsung swap gitu dari lightning ke langsung ke onchain jadi ini agak beda dibandingkan sama moon oh beda aku barusan mau tanya apakah sama seperti submarine swapnya moon nah kalau moon itu dia itu onchain wallet yang kompatibel sama lightning lightning jadi kalau mereka perlu membayar sesuatu ke invoice lightning gitu misalnya mereka pakai submarine swapnya dari node mereka gitu jadi transversinya onchain mungkin itu yang bikin ada beberapa orang di grup yang lo wah moon transfer ke luar ke line ini kok mahal gitu tapi lumayan kan buat ngaca ngaca buat ngelabuin apa itu channelisis channelisis tapi terima kasih moon kalau mau yang kalau memang kamu perlu di privacy dan bisa ini dan punya hp gitu ya tinggal pakai samurai wallet aja misalnya itu memang the right tool for the job gitu gitu nah kalau misalnya teman-teman Indonesia disana nih bro ada penggiat bitcoin juga disana mungkin nggak full bitcoin jadi pernah sih ketemu satu teman student yang dulunya emang dia trading juga dikit lah nggak banyak trading di binance gitu jadi aku aku sempat kenalin cara-cara buat buat tarik tarik bitcoin secara yang paling yang paling gampangnya dari misalnya dari ke blue wallet gitu sampai ke cold storage hardware wallet itu sendiri waktu itu aku sempat aku kasih taunya sih ya aku bantuinnya pakai cold card wow gitu jadi ya kepakai itu skill-skill kamu tentang tentang per bitcoinnya ya lumayan buat lumayan kepakai buat ngebantu orang gitu tapi dia don't care ya kelihatannya ya belum aja karena aku kan masih jadi student nanti kalau udah balik ya kalau udah punya penghasilan lagi pasti care lah i see menarik menarik karena kan mindset again kayak bahasan kita di awal ternyata setiap negara pun itu juga punya tujuannya yang beda-beda ya jadi ya mostly orang Indonesia pun juga bukan yang untuk saving padahal kadang orang Indonesia ini kurang mawas diri sih jadi terlalu neriman kondisinya yang perlu remittance penggunaan remittance juga banyak banget terus yang ya kita pun juga secara currency bukan negara yang kuat-kuat banget currency-nya ya kan jadi ini unik sih yang di Indonesia kita ini merasa oke-oke aja jadi mungkin yang punya akses untuk literasi ya cuman orang-orang yang memang udah stable ekonominya jadi don't care tentang how to save in bitcoin for long term time horizonnya pun juga yang masih pendek-pendek gimana caranya untuk get rich quick-nya aja dulu sih mostly ya karena untuk saving yang pasti kebutuhan sehari-hari itu harus terpenuhi dulu dong ya kan baru kamu bisa mikirin saving gitu kalau sehari-hari belum terpenuhi ya agak susah buat savingnya nah kalau lu sendiri ini pertanyaan yang mungkin clickbaiting ya tapi penasaran juga kalau lu sendiri mau hodl bitcoin sampai kapan nih gue mau hodl bitcoin sampai pindah El Salvador El Salvador sampai pindah El Salvador for real kali aja ya kan masih di paket list paket list ya apakah ada price target gitu kalau lu sendiri apakah masih ada price target at least bitcoin ini bakal sampai reach berapa nih even for most of bitcoiners 1 bitcoin sama dengan 1 bitcoin kan tapi some of people masih kayak nganggep oke price target mu berapa nih tahun ini atau at least price target berapa lu bakal mulai pakai kalau cuma buat pakai aku juga udah pakai dari sekarang iseng-iseng aja beli apa beli voucher games di voucher steam di bitreville gitu oke udah dari sekarang sih kalau cuma pakai tapi ya itu kan namanya kan duit ada yang ditabung ada yang kita pakai gitu jadi kalau 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 ada yang mau dipakai silahkan gak apa-apa atau duit yang pasti ya jangan ngabisin tabungan kalau aku mananya gitu oke berarti ini sama sekali lu udah di level yang I don't care bitcoin nanti harganya berapa pokoknya aku staking sets terus gitu ya ya I don't care mungkin sampai titik sampai gue bisa beli rumah pakai bitcoin nah gitu aja nice tanpa perlu diswap kayak ini ya directly jadi benar-benar ketika bitcoin sender itu happening gitu ya lu bisa langsung beli rumah di El Salvador nanti pakai bitcoin gitu maybe you'll see atau mungkin di negara lain yang apa yang terasa artinya ya udah peer-to-peer aja nice tapi ya ada implikasi pajak dan segala macam nanti kita lihat aja lah ya let's see nanti saja apa nih perkembangannya so again lu lihat bahwa dengan adanya progres dari tradisional finance takeover ini lumayan bullish juga ya dan ada price action yang ngikutin selaras dengan apa yang lagi terjadi ini tahun ini dan halving tahun depan ini kelihatannya bakal menarik banget nih iya ini baru blackrock aja kan well gue gak suka sih kalau itu dibilang takeover lagian it's not it's not bukan bitcoin yang perlu blackrock gitu tapi blackrock yang perlu bitcoin blackrock yang butuh untuk handle ultra high network individual customer-nya dia ya untuk stay di dia ya betul kalau enggak mereka larinya lari ke tempat lain dong langsung gak coinbase sendiri ya coinbase iya terus rack di coinbase males kan padahal loh ya mereka pun loh aslinya juga bisa langsung staking di coinbase langsung kan iya tapi ya lagi-lagi itu namanya framework hukum pasti ada yang ada yang mewajibkan dana itu gak bisa langsung lu beliin ini harus lewat kasadian dan segala macam gitu ya well let's see 45 hari ke depan eh less than 45 ya yup ada apa tuh 45 hari ke depan kan setelah dia submit bukannya dalam 45 hari ini bakal ada keputusan dari SEC ah ya betul jadi ini market lagi gelisah jadi tetep nih maksudnya banyak kan market yang ngobrolin waduh nanti ini kalau diterima pun jangan-jangan malah didump dulu biar Blackrock bisa beli di harga semurah mungkin baru dia jual ke kliennya dia ah itu ya aku udah pengalaman dulu itu dulu pas ada ada juga ya serupa itu BAKT itu BAKT pernah denger gak? mana-mana? ya price actionnya kan ya dumb dulu abis itu ya saya lebih sebentar lanjut lagi gitu kalau ngeliat yang dulu sih ya kayaknya sih sama aja cuma kita akan lihat gue gak trading jadi ini cuma asalnya cap aja bolas aja not a financial or whatever lagi yang good for us gitu ya ngikut si paus ya untuk ikutan beli di harga murah itu aja oke Bani terima kasih banget atas waktunya sama-sama gak kerasa banget memang ya mau berulang kayak gini selalu gak ada habisnya kalau di sama temen-temen bitcoiner ya hopefully someday kita bisa meet in person juga jadi thank you buat sharing-sharingnya nanti ya Bani ada di telegram di IDBC juga jadi kalau temen-temen ada yang mau tanya lebih lanjut gimana caranya pakai seed signer ataupun pakai samurai wallet ya mungkin bisa toil Bani ya nanti ya di telegram group juga boleh banget happy to meet you dan thank you untuk sharing-nya juga ya hopefully dua tahun ini kita bisa sekiat mungkin untuk have more bitcoin ya di masa-masa bear market ini so thank you see you teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk ikutan Indonesia Bitcoin Conference di tahun 2023 ini kita adainya bukan lagi virtual tapi in person di Bali di Sanur di Bali tanggal 26 27 Oktober so kalau kalian berminat untuk ketemu dengan para Bitcoiners dari seluruh dunia dan siapa tahu kalian punya kesempatan untuk connected with investors ataupun VC yang di Bitcoin Space welcome untuk join kita semua dan kita saling buzzer satu sama lain di Bali nanti so thank you semuanya see you until next time bye see you bye